Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kembali lagi kegiatan aku ibu rumah tangga yang punya usaha di teras rumah kalian nggak pernah tahu ya teman-teman kalau julukan aku digang sini itu katanya aku punya dukun loh soalnya baru buka jam tujuan pagi jelok aku itu habis kisahnya jam sembilan pagi seperti biasa sebelum menjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya supaya nanti kalau ada video aku terbaru kalian nggak akan ketinggalan tapi akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali gimana kabarnya teman-teman di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat Alhamdulillah kembali menyapa lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga hari ini perjelokan aku redinya kisaran lima belasan kilo Alhamdulillahnya jam sembilan pagi langsung ludes semua teman-teman aku akan kasih tips ke kalian sebagai seorang penjual makanan atau jajanan jiki seperti ini baru buka jam tujuan pagi jelok aku tuh langsung habis jam sembilanan pagi caranya begini tipsnya sampai-sampai aku tuh sama retangga aku dikatain punya dukun buat warung aku loh teman-teman ngeri banget kan kalau kalian udah ngikutin aku dari lama kalian tahu kan kemungkinan itu aku udah share caranya jualan jajanan anak-anak biar dapat untung banyak itu seperti apa nah kali ini aku akan share gimana sih caranya atau tipsnya biar jualan kamu itu laku laris kemudian bisa seperti aku bukanya pagi hari belum sampai siang jeloknya udah abis teman-teman Alhamdulillah nah sebenarnya tipsnya itu sangat mudah banget seperti yang kalian tahu sekarang ini media sosial itu sangat-sangat sangat bermanfaat banget ya buat bisnis khususnya buat bidang kulineran atau all shop nah dari itu biasanya aku manfaatin media sosial aku untuk promosiin si jelok aku ini kemudian untuk warung aku ini pun biar mudah dicari orang-orang atau pelanggan itu sudah aku daftarin ke Google Maps ya teman-teman jadinya orang-orang yang pada nyari-nyari nyelok aku biasanya langsung tahu ya warung umiasi itu letaknya dimana jadi nggak bingung nih rutenya dari arah mana terus kemudian siapa yang penunjuk jalannya kayak gitu ya jadi semua orang itu tahu dari Google Maps langsung mereka langsung cari di Google Maps jadi lebih mudah dan nggak akan nyasar kalau ke warung aku jadi kalau orang-orang pada ngira kalau warung aku itu ada berbeda antek-antek sidukunya itu enggak sama sekali ya jadi aku manfaatin media sosial itu untuk bahan promosi tergantung sih gimana caranya kalian promosi supaya orang-orang itu mengenal usaha kalian kemudian tips yang kedua yang bagus banget buat warung kamu atau warung kita itu cepat didatangi pembeli kalau kamu usaha makanan usahakan makanannya itu bener-bener enak ya teman-teman biasanya kalau dari makanan aja udah mantep udah cocok sama lidah pembeli mereka nggak usah ditanya lagi atau nggak usah disuruh lagi balik-balik itu mereka akan balik sendiri itu yang aku rasakan ya teman-teman jadi emang percelokan aku seperti ini hanya celok biasa tanpa daging emang banyak banget yang repeat order entah itu dari online atau offline atau mereka langsung datang ke warung aku itu biasanya tahu nih rasa rasa celok aku emang lumayan enak gitu ya cocok di lidah mereka jadi kalau kamu pengen jualan makanan usahakan kamu sebelum buka usahanya itu ditester dulu ke tetangga ke teman-teman terdekat atau ke keluarga ya jadinya kalau menurut mereka itu gimana apakah kurang apa terus kemudian kira-kira udah cocok belum packagingnya seperti itu ya soalnya kita kalau berdiri sendiri tanpa meminta pendapat orang lain ya kita nggak akan tahu menurut kita udah enak tapi menurut orang lain itu belum tentu enak kayak gitu ya jadi usahakan kalau kalian jualan makanan bener-bener rasanya itu mantep ya supaya apa supaya nanti pelanggan meskipun digang kecil pelanggan akan datang lagi ke warung kalian gitu Mbak Umiyasi aku penasaran dong Mbak Umiyasi itu kira-kira promosinya di media sosial itu seperti apa sih ke orang-orang itu yang jauh-jauh sampai luar kota datang ke warungnya Mbak Umiyasi padahal itu warungnya kecil banget bahkan masuk gang loh oke teman-teman aku akan lihatin ya untuk teman-teman semuanya kalau kalian tahu aku promosi si warung aku ini yang pertama dari si YouTube ini soalnya aku selalu share kegiatan aku sebagai berumah tangga yang punya usaha di teras rumah itu ya jualan di teras rumah jualan jilog jualan anak-anak terus kemudian aku juga promosi di Instagram kalau untuk di Instagram aku memang aktif di video berdiri ya teman-teman kayak mini vlog gitu ya jadi kalau untuk yang YouTube itu daily vlog kalau untuk yang IG Instagram itu kayak mini vlog seperti itu aku biasanya kalau mini vlog sama kegiatan aku itu sebagai berumah tangga yang manfaatin teras rumah buat jualan jadi kegiatanku persiapan buka warung terus persiapan buat bikin adonan jilog itu semuanya aku share di media sosial sampai-sampai mereka itu penasaran ya jauh-jauh dari jombang Surabaya datang langsung ke warung aku pengen dicipi si jilog ini kalian lihat Alhamdulillah ketika aku sama dia aku melayani beberapa pembeli yang langsung beli jilog aku itu langsung borong teman-teman ya kadang ada yang beli buat satu kantor buat beli guru-guru atau dewasa atau tetangga-tetangga aku itu langsung borong sendiri ke warung aku Masya Allah ya jadi jangan salah sangka lagi the power of media sosial itu sangat bagus banget ya buat bisnis apalagi yang usahanya atau manfaatin kita itu sebagai kegiatannya itu ibu rumah tangga punya usaha kemudian kita bikin kontennya itu tentang usaha itu bagus banget ya untuk mengembangkan usaha kita itu supaya lebih dikenal orang lain seperti itu nah buat tips lagi nih yang terakhir buat kalian supaya tetap semangat jualannya usahakan ya tetap ya yang pertama itu niat kemudian berdoa dan usaha jadi kalau kita itu punya usaha pengen cepat berkembang ya kita harus niat lagi nih teman-teman kira-kira nanti untuk ngembangin usaha kita itu gimana terus kemudian jangan lupa berdoa karena kita itu usaha berapapun sampai gede pun kalau tanpa doa itu nggak bisa ya nggak barokai lah istilahnya ya untuk rezekinya terus kemudian yang terakhir itu adalah usaha jadi usaha kita gimana supaya warung kita itu rame supaya warung kita itu cepat berkembang dan dikenal orang lain seperti itu Alhamdulillah sampai pagi pun aku diborongi sama orang-orang yang udah beli perjilokan aku jam sembilanan pas Alhamdulillah jelok aku tuh udah pada habis senang banget ya padahal kalau bikinnya itu luamal loh teman-teman jam satu aku ngadonin sampai maghrib aku baru selesai untuk ngebentukin tapi pas ngejualnya itu sebentar sekali ya langsung sat-sat-sat-sat gitu apalagi kalau aku tuh dibantuin sama adik aku jadi lebih cepat lagi ya kalau perjilokannya udah habis meskipun jajannya masih atau esnya masih jadi biasanya langsung aku tutup ya soalnya kebanyakan dari pembeli aku itu nyari si jelok ini teman-teman jadi nanti biasanya akan aku buka sore lagi sampai disini dulu ya untuk mini vlog aku atau vlog aku daily hari ini semoga kalian suka dan bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke media sosial kalian kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati